Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya, Eferensia Ngasuh. Di video kali ini kita akan bahas tentang fungsi kulit. Kulit adalah struktur yang memiliki beberapa fungsi penting bagi kehidupan, yaitu fungsi proteksi, homeostasis, termoregulasi, reseptor sensorik, produksi vitamin D, perawatan dermatologis, dan penampilan dan kepercayaan diri. Fungsi proteksi. Kulit melindungi tubuh terhadap trauma, bisa mekanis, suhu, kimiawi, dan radiasi. Lapisan epidermal sebagai barir mekanisme terhadap bateri, partikel organisme, partikel asing, dan bahan kimia, sehingga sulit menembusnya. Kelenjar sebaceus membatasi pertumbuhan mikroorganisme. Kelenjar sebaceus mengandung minyak dan sedikit asam. Mikroorganisme tidak tahan pada kondisi tersebut, sehingga mereka akan rusak sebelum masuk ke dalam tubuh. Kulit, telapak tangan, telapak kaki, itu lebih tebal dari bagian tubuh lain. Fungsinya sebagai penutup tambahan, sehingga melindungi tangan dan kaki terhadap trauma yang akan dikenai pada area tersebut. Sel-sel pada epidermis dan dermis kulit sangat penting dalam fungsi imun. Sel-sel Langerhans yang tersebar di antara keratinosit pada epidermis dan dermis berperan dalam respon imun. Jika antigen masuk ke kulit, dia dapat mengindusi respon imun, di mana akan terlibat di dalam patogenesis dari banyak penyakit inflamatori. Maka sel-sel Langerhans dan sel T akan merespon dengan menetralisir efeknya. Keratinosit sangat cepat dalam merespon inflamasi, karena ada sinyal pro-informasi seperti interleukin 1 yang memberi sinyal pertama adanya luka. Sel Langerhans dan makrofark berperan penting untuk menghancurkan bateri. Sel Max untuk menjalankan fungsi yang berhubungan dengan imun. Fungsi hemostasis, yaitu sebagai baril yang mencegah kehilangan cairan dan elektrolit dari lingkungan internal tubuh. Kulit yang utuh mencegah keringan pada jaringan subkutan. Kemudian hilangnya cairan dan elektrolit yang insensible atau yang tidak terasa itu hanya terjadi melalui pori-pori. Dan setiap hari kita kehilangan cairan melalui keringat itu sekitar 600-900 ml. Fungsi termoregulasi, Kulit mewakili keseimbangan antara proses produksi dan pelepasan panas. Kulit dengan kemampuannya untuk mengubah kecepatan kehilangan panas adalah titik utama regulasi suhu tubuh. Kecepatan hilangnya panas bergantung pada suhu permukaan kulit. Aliran darah kulit bervariasi dalam merespon terhadap perubahan suhu tubuh dan lingkungan sekitarnya atau lingkungan eksternal. Aliran darah kulit diatur dalam dua proses yaitu perfusi langsung dan perfusi secara vertikal. Pada perfusi langsung adalah dari bantalan kapiler yang masuk dengan arah lateral. Sedangkan perfusi secara vertikal yaitu dari pembuluh darah yang masuk dari otot dan fasia yang mendukungnya. Pembuluh darah berdilatasi saat suhu panas dan berkonstriksi saat suhu dingin. Hipotalamus bertanggung jawab secara parsial untuk mengatur aliran darah kulit terutama ke ekstremitas, wajah, telinga, dan ujung hidup. Karena itu maka suhu tubuh kita selalu konstan yaitu 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit. Dalam kondisi stres berat, peningkatan aliran darah kulit tidak cukup untuk mengatasi beban suhu. Kelenjar ekrin memproduksi keringat dan penyijukan ditingkatkan dengan evaporasi cairan dari kulit. Berkeringat secara signifikan akan meningkatkan termoregulasi suhu. Fungsi reseptor sensorik Selain penglihatan dan pendengaran, maka alat sensor utama manusia adalah kulit. Ujung serat-serat sensorik berada di kulit itu bertanggung jawab terhadap nyeri, sentuhan, dan suhu. Informasinya disebarkan ke medula spinalis dan diteruskan ke kortex somatosensorik yang kemudian diintegrasikan menjadi representasi somatotopik tubuh. Pada kulit ada reseptor khusus untuk mendeteksi sentuhan atau tekanan yang berbeda-beda. Sentuhan dirasakan oleh korpus Kel-Meissner, tekanan oleh sel Merkel dan ujung-ujung Rufini, vibrasi dan tekanan oleh korpus Pacini, dan pergerakan rambut oleh ujung-ujung folikel rambut. Reseptor ini mengkomunikasikan informasi ke kortex somatosensorik melalui kolumna dorsalis jalur spinal. Suhu dan nyeri dikomunikasikan ke kortex sensorik melalui jalur spinal anterolateral. Suhu dirasakan oleh termoreseptor spesifik pada epidermis, dan nyeri dirasakan oleh ujung-ujung saraf bebas di seluruh lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi produksi vitamin D Epidermis terlibat dalam sintesis vitamin D. Dengan adanya cahaya matahari dan sinar ultraviolet, sterol yang ditemukan pada sel-sel malpigi dikonversi membentuk oleh kalsiferol atau vitamin D3 di dalam liver menjadi bentuk aktifnya. Vitamin D3 membantu dalam absorpsi kalsium dan fosfat dari makanan. Perawatan dermatologis Karena kulit merupakan organ tubuh terbesar dan paling terlihat, maka berperan utama dalam kesehatan fisik dan mental juga melindungi dari berbagai serangan alam dan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebenarnya kalau manusia itu merawat dirinya menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan kulitnya, maka terjadi permasalahan pada kulitnya dan ini menjadi masalah dermatologis. Penampilannya akan terganggu. Tapi kulit jarang dianggap serius dibandingin dengan organ tubuh lainnya. Peran perawat adalah memberikan edukasi kepada pasien akan pentingnya kulit dan juga memahami jika ada tanda-tanda atau kondisi khusus kulit. Misalnya, kanker kulit, dikubitus, luka bakar. Berikut fungsi penampilan dan kepercayaan diri. Kulit tidak dapat dipisahkan dari citra tubuh dan kepercayaan diri. Setiap penampilan diri dimunculkan melalui kulit. Lain dengan penyakit kulit, mungkin menarik diri dari situasi sosial dan memiliki perubahan interpersonal dan peningkatan isolasi sosial. Fungsi lain dari kulit dan rambut adalah memberi penampilan eksternal atau penampilan luar untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Demikian video ini saya sampaikan. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Daaah!